Jadi, kisah yang mau ku ceritain hari ini, aku dapat dari temanku sendiri. Gak tau dia dapat cerita dari mana, tapi menurutku kisah ini sangat menarik dan kalian harus denger sampai akhir. Jadi, di tahun 2013, ada cewek namanya Dinda, umurnya 20 tahun. Di sini, Dinda tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah di rumah tantenya. Kita sebut aja namanya Tante Ola ya. Tante Ola ini adik dari bapaknya Dinda yang nomor 4 dari tujuh bersaudara. Suami Tante Ola sendiri yang namanya Om John sering banget pergi ke luar kota buat ngurus bisnisnya. Jadi, di rumah itu cuma ada Dinda, Tante Ola, Nanda, anak laki-lakinya Tante Ola, sama tiga orang asisten yang ngurus segala keperluan rumah. Tante Ola ini bisa dibilang orang kaya lah. Rumahnya gede, dua lantai. Kamarnya ada delapan dan perabotannya mahal-mahal semua. Terus, rumah ini juga berdiri di tanah yang luasnya hampir satu hektare. Tamannya luas, kolam perenangnya gede. Dah gitu pokoknya bisa dibayangin lah ya sekaya apa Tante Ola ini. Terus, kenapa Dinda bisa tinggal di rumah itu? Jadi, setelah lulus SMA, Dinda nganggur sampai satu tahun. Karena dia belum nalat kerja, ditambah mau kuliah bapaknya si Dinda ini gak punya cukup biaya. Nah, karena Tante Ola tahu, Tante Ola langsung ngajaklah Dinda buat tinggal di rumahnya aja. Dia dan suaminya juga berniat membiayai kuliahnya Dinda. Itung-itung nemenin Tante Ola kalau Om John lagi pergi keluar kota gitu. Karena dapat rejeki nomplok, Dinda gak pakai mikir-mikir lagi dong. Berangkatlah dia ke rumah Tante Ola ini yang sebelumnya belum pernah dia kunjungi sama sekali. Di sini Dinda cerita juga bahwa Tante sama Omnya ini menikah di pertengahan tahun 90-an. Dan dari pernikahan mereka, dikaruniailah dua orang anak, Nila sama Nanda. Tapi tragisnya Nila udah meninggal di tahun 2008 dan dia meninggal gara-gara kecelakaan motor. Dulu, sebelum Nila meninggal, Tante Ola sama Om John ini hidup serba pas-pasan teman-teman. Tinggal di rumah kontrakan dan pindah-pindah gitu. Mereka juga sering banget minjem uang dari saudara-saudaranya. Karena Tante Ola ini dari kampung, bapaknya Dinda sempat ngasih saran nih biar mereka pulang ke kampung aja daripada harus pindah-pindah kontrakan gitu. Cuman Tante Ola nolak sampai akhirnya kabar Nila meninggal itu tersebar. Tapi setelah terpuruk karena ditinggal Nila, Dinda denger kabar dari bapaknya kalau Tante Ola sama Om John keadaan ekonominya membaik setelah merintis bisnis. Nah dari situ, secara perlahan-lahan mereka memulai melunasi hutang tuh. Bahkan setelah itu, mereka masih bisa bantu keluarga yang masih kesusahan sampai di tahun 2010 mereka akhirnya punya rumah sendiri. Nah di tahun 2011, adik bapaknya Dinda yang paling bungsu namanya Om Seno kena PHK dan dia jadi nganggur sejak saat itu. Dan alhamdulillahnya, Tante Ola langsung ngasih bantuan dengan ngajak Om Seno buat kerja sama dia. Tapi sekitar 6 bulan kemudian, beliau ini menadak meninggal dunia karena kecelakaan kerja, katanya jatuh dari atap salah satu pabrik milik Tante Ola. Karena Om Seno adalah salah satu saudara yang deket banget sama keluarganya Dinda, kabar itu bener-bener membuat Dinda terpuruk. Soalnya selain kehilangan Om tersayang, Dinda juga kehilangan sahabat, kehilangan tempat cerita, dan berkeluh kesah gitu. Satu tahun sepeninggal Om Seno, terdengar kabar lagi nih kalau Tante Ola sama Om Jon pindah ke rumah baru. Nah rumah yang ini rumah yang sekarang ditinggali bareng Dinda juga. Setelah Dinda sampai di rumah itu, sebelumnya Tante Ola sempat ngasih peringatan ke Dinda, agar Dinda gak masuk ke ruang kerja milik Om Jon yang letaknya di lantai atas persis banget di depan kamar yang nanti bakal ditempatin sama Dinda. Tante Ola bilang, kamar itu isinya perlengkapan kerja yang penting-penting banget, makanya siapapun gak boleh masuk karena takut ada apa-apa gitu. Ya namanya orang baru Dinda nurut-nurut aja lah, lagian ngapain juga dia mau masuk ke ruang kerja Omnya kan? Kemudian, Dinda dikenali nih sama tiga asisten Tante Ola, terus selanjut berkeliling rumah sampai ditunjukin kamar milik Dinda. Kamar Dinda ini terbilang cukup besar, perabotan dalamnya juga kelihatan mahal-mahal, tempat tidurnya empuk, nyaman, lemarinya gede, AC-nya dingin, cuma minusnya gak ada TV sama kunci pintu kamarnya rusak dan belum sempat dibenerin. Dinda sendiri sih gak masalah kalau pintu kuncinya rusak, lagian dia juga tamu di rumah itu, gak sopan juga kan kalau selalu mengunci kamar. Nah setelah puas kenalan sama orang rumah, malamnya Dinda, Tante Ola, sama Nanda makan malam bareng. Di meja makan marmer besar itu, yang pasti harganya mahal banget, tersedia banyak makanan. Kesannya juga mewah karena ada lampu gantung kristal gitu di atas meja makannya. Setelah makan malam selesai, mereka langsung masuk ke kamar masing-masing. Tapi di sini cuma Dinda yang sendirian, soalnya Dinda kamarnya ada di lantai atas kan, sementara Tante Ola sama anaknya di lantai satu, dan tiga asisten kamarnya ada di belakang terpisah sama bangunan utama. Di jam 11 malam, setelah puas scroll-scroll HP sambil mengagumi rumah mewah tantenya, barulah si Dinda bisa tidur nyenyak. Cuma tidur nyenyaknya ini gak lama, karena sekitar jam 2 dini hari dia tiba-tiba bangun lagi. Dia kebangun, gara-gara ngerasa kedinginan, padahal posisi di kamar itu aslinya gak nyala. Terus pas dicek, ternyata pintu kamarnya kebuka setengah gitu. Sambil nahan ngantuk, Dinda ini bertanya-tanya nih, kok bisa ya pintunya kebuka? Padahal seinget dia, sebelum tidur pintunya udah dalam keadaan tertutup. Tapi karena masih positif thinking, Dinda mikir, oh paling angin, apalagi kuncinya kan lagi rusak. Kamar Dinda ini posisinya gelap banget teman-teman, cuma lampu meja belajar aja yang dinyalain jadi kayak remang-remang gitu. Terus karena pintunya kebuka, Dinda bisa lihat keluar dong yang keadanya juga gelap. Nah disini, yang tadinya Dinda gak bisa lihat apa-apa karena gelap, tiba-tiba dia ngerasa kalau ada sosok di ruang tengah lagi berdiri diem. Sosok yang bentuknya gak jelas dan cuma kelihatan siluetnya aja. Sambil ngucuk-ngucuk mata karena masih ngantuk, si Dinda ini berani indiri buat jalan ke arah pintu. Maksudnya biar jelas siapa sih yang lagi berdiri itu, tapi pas sampai di pintu, tiba-tiba sosok item ini ilang gitu aja dan Dinda gak tau dia pergi kemana. Besoknya, Dinda mulai ngelakuin kesibukan baru nih karena pendaftaran masuk kuliah masih lama, jadi dia bantu-bantu pekerjaan rumah aja kayak jemput nada sekolah sampe bantu usahanya Tante Ola. Seiring berjalannya waktu, mereka jadi makin akrab termasuk sama asisten rumah tangannya Tante Ola. Nah sempet nih karena mulai penasaran sama ruang kerjanya Om John, Dinda pernah nanya ke salah satu asisten itu, Mbak, emang kamar atas depan kamarku itu isinya apa sih? Kok kayaknya misterius banget, gak ada orang yang boleh masuk? Nah terus dijawab lah kayak gini sama asistennya, Oh kamar itu ya mbak, saya juga gak tau pastinya. Lawang saya juga gak pernah boleh masuk walaupun cuma untuk bersih-bersih, pintunya kan selalu terkunci juga. Hmm aneh, tapi yaudahlah si Dinda memilih buat gak bertanya lebih jauh mungkin karena isi kamar itu sangat pribadi bagi Tante Ola dan suaminya. Tapi selama tinggal di kamar atas, Dinda ini beberapa kali ngedenger suara-suara aneh teman-teman. Contohnya kayak suara langkah kaki naik turun tangga, pernah juga ada suara pintu kebuka tapi dia gak tau pintu yang mana. Yang paling bikin merinding adalah, Dinda beberapa kali ngeliat bayangan item tinggi gede melintas depan kamarnya gitu. Dan anehnya, pintu kamar ini pasti kebuka di tengah malam, padahal Dinda yakin kalau dia udah nutup pintu rapat-rapat. Walaupun ngerasa ngeri, tapi Dinda masih berpikir, mungkin karena rumahnya terlalu gede aja kali buat dia, jadi kelihatan serem pas malam-malam. Jadi seiring berjalannya waktu, Dinda mencoba buat melupakan dan mengabaikan keanehan-keanehan itu. Sampai pada akhirnya, setelah hampir 3 bulan tinggal di sana, Dinda berhasil ngeliat isi ruang misterius itu, ya walaupun gak begitu jelas sih. Kok bisa? Jadi ceritanya begini, seperti biasa, jam 9 malam setelah makan malam, mereka bakalan masuk ke kamar masing-masing. Nah, karena gak ada TV, jadi hiburan satu-satunya cuma HP doang, scroll-scroll sampai ngantuk. Saat itu, semua lampu rumah udah dimatiin, dan cuma kamar punya si Dinda doang yang masih nyala. Terus, pas si Dinda lagi asik-asiknya main HP, di jam 10 malam, dia mulai mendengar sesuatu, yaitu pintu kebuka. Tapi lagi-lagi, karena masih ingin berpositif thinking, Dinda mikir kalau pintu yang kebuka itu cuma ketiup angin. Tapi pas pintunya tiba-tiba ketutup, Dinda mulai yakin nih, pasti ada yang keluar dari salah satu kamar. Awalnya, Dinda kira yang keluar dari kamar itu mungkin tante olah atau nanda. Makanya Dinda mutusin buat matiin lampu kamar dan mau tidur aja. Tapi baru aja morbahan, lagi-lagi terdengar suara pintu kebuka pelan banget. Nah, karena udah penasaran banget, akhirnya Dinda ngecek keluar. Dan karena rumah gelap banget, cuma sedikit cahaya dari sela-sela jendela, dia gunain senter HP-nya buat lihat sekitar, hingga akhirnya dia ngeliat ruang kerja Om John kebuka pintunya. Rasanya tuh takut dan penasaran bercampur jadi satu. But in the end, penasaran mengalahkan segalanya, teman-teman. Dinda mutusin buat mendatangi kamar itu dan ngecek sebenarnya ada apa sih di sana. Pas berdiri di depan pintu, karena senter HP-nya dimatiin, Dinda belum ngeliat isi kamar dengan jelas. Masih samar-samar banget lah. Tapi pas senter HP-nya dinyalain lagi, di hari itulah akhirnya dia melihat semuanya. Jadi yang pertama kali Dinda lihat adalah tempat tidur gede, terus ada kelambunya gitu, ranjangnya terbuat dari besi dan kelihatannya kokoh banget. Nah, karena bagian depan kelambunya kebuka dikit, Dinda tentu aja bisa ngeliat apa yang ada di dalam sana dong. Ternyata di kasurnya itu banyak banget bunga-bunga. Gak tau bunga jenis apa, terus di dinding ruangannya juga ditutup pakai kain hitam, bahkan kain hitamnya sampai menutup langit-langit gitu. Selain itu, di samping ranjang ada meja gede yang diatasnya ada benda-benda aneh dan bisa dibilang serem. Di situ Dinda cuma bisa ngebatin, ya Tuhan, ruangan apa ini? Ruang kerja kok begini isinya? Nah, karena udah merinding parah, ditambah takut ketahuan sama Tante Ola, Dinda niatnya mau cepat-cepat balik ke kamar. Tapi belum juga melangkah, tiba-tiba dia mendengar suara geraman, pelan, tapi jelas banget. Karena kaget, Dinda langsung ngerahin senter HP-nya ke sudut kamar. Dan disitulah detak jantungnya kayak berhenti seketika, karena Dinda ngeliat makhluk item tinggi gede lagi berdiri di pojok kamar. Saking tingginya, kepala malk itu juga hampir nyentuh langit-langit. Dan satu yang paling penting, dia serem banget dengan mata merah menyala. Gak pake basa-basi, Dinda langsung lari ke kamarnya. Dia nutup pintu, terus nyandir di pintu itu, karena inget pintu kamarnya gak ada kunci. Dalam beberapa saat, Dinda cuma bisa nangis ketakutan, sampai kemudian dia denger pintu kamar yang tadi ketutup. Cuman karena masih takut, semalaman Dinda tidur dalam keadaan duduk gitu, dan gak berani pindah ke kasur, karena takut sosok yang tadi ngikutin. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, akhirnya Tante Ola memenuhi janji buat membiayai kuliah Dinda. Dan sekitar bulan Agustus, Dinda juga udah mulai sibuk kuliah nih. Tapi, gara-gara hal serem yang dia rasain di rumah itu, Dinda mulai ngerasa gak betah. Ditambah dia pernah ngalamin mimpi aneh, yang mana di mimpi itu, Dinda didatangin sama makhluk menyerapkan itu, dan mimpi tersebut terjadi gak cuman sekali, tapi tiga kali berturut-turut. Di dalam mimpi itu, Dinda yang ketakutan setengah mati gak bisa gerak sama sekali. Bahkan saat si maluk megang tangannya, menyeretnya, narik tubuh Dinda kasar banget, sampai melempar Dinda ke jurang. Anjir, serem banget kan? Bayangin aja lah, kalian mimpi atau kalau orang-orang bilang ini ketindihan lah ya, selama tiga hari berturut-turut, terus mimpinya sama. Rasa gak nyaman itu kemudian membuat Dinda nelfon bapak sama ibunya. Dia ceritain semua yang dialamin di rumah itu lewat telepon. Dan sayangnya, yang mereka lakuin cuma menenangkan Dinda doang. Terus nyuruh Dinda buat jangan peduliin semua itu, dan fokus aja sama kuliahnya. Yailah, tidur aja gak nyenyak gimana mau fokus kuliah, ya enggak? Dalam beberapa bulan, Dinda berusaha untuk lebih memberanikan dirinya. Dia juga fokus kuliah, walaupun setiap malam ngerasa ketakutan. Tapi, suatu hari nih, di bulan November, beberapa hari setelah ulang tahun Dinda, tepatnya setelah Dinda pulang kampus di jam 5 sore, Tante Ola dan Nanda tiba-tiba pergi jalan-jalan, dan kata tiga asistennya, mereka bakalan pulang besok sore. Kabar mendadak ini cukup membuat Dinda bingung sih, soalnya kok tiba-tiba banget terus gak bilang apa-apa lagi. Tapi intinya, malam itu Dinda bakalan sendirian di rumah sebesar itu. Singkat cerita nih, karena malam itu dia sendirian, Dinda pergi ke kamarnya jam setengah 8 setelah makan malam. Di jam segitu, suara-suara rumah juga udah sepi dan hening banget, yang biasanya masih kedengeran suara TV atau suara ngobrol Tante Ola sama Nanda. Malam itu sebenarnya Dinda udah tidur ya di jam 10, tapi lagi-lagi dia kebangun sekitar jam 1 malam. Karena apa? Karena kedinginan gara-gara pintu kembali terbuka, padahal udah ditutup rapat-rapat. Setelah sekian banyak hal aneh yang Dinda rasain di rumah itu, kali ini dia gak pake mikir lagi nih. Dia langsung nutup pintu, dan gak mau nunggu ada sesuatu yang menyeramkan lagi. Tapi pas Dinda udah di deket pintu, baru mau nutup pintunya, tiba-tiba ada suara, duk, duk, duk. Yap, bener banget itu suara langkah kaki. Tapi suara langkah kaki siapa? Dan karena Dinda yakin suara langkah kakinya itu dari lantai bawah, Dinda langsung menuju tangga biar dia tahu. Pas Dinda ngelongok ke bawah, suaranya masih jelas banget, cuman dia belum ngeliat apa-apa karena keadaan gelap-gelita. Tapi gak lama kemudian, akhirnya dia melihat sumber suara langkah kaki itu, yang ternyata berasal dari sosok tinggi besar menyeramkan, sosok yang ditakuti oleh Dinda selama ini. Pas sosok itu secara perlahan naik ke lantai 2, awalnya Dinda sempet diem dan bingung harus ngapain. Tapi pas udah sadar dirinya lagi dalam bahaya, Dinda mulai berjalan mundur dan masuk ke kamarnya. Tapi gak seperti malam sebelumnya, di mana Dinda duduk nyender di pintu biar si makhluk gak bisa masuk. Kali ini dia udah ketakutan banget memilih buat naik ke kasur, dia ngeringkuk dan berharap si sosok ini gak masuk ke kamarnya. Tapi sayangnya harapan tidak sesuai kenyataan teman-teman. Tiba-tiba pintu terbuka perlahan, sosok itu masuk ke kamar dan kini berdiri tepat di samirnya. Ini Dinda yang lagi ketakutan. Kedatangannya persis banget seperti yang ada di mimpi Dinda. Maka dari itu Dinda gak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk teriak aja dia gak sanggup. Dalam beberapa saat, Dinda cuma bisa nangis sambil duduk, sampai tiba-tiba hape yang ada di sampingnya bunyi dan saat dilihat ternyata ibu nelpon. Dalam keadaan masih menuduk takut, Dinda ngangkat telpon ibunya. Di sini ibu nanya, Do, kamu belum tidur toh. Perasaan ibu gak enak makanya ibu nelpon. Kamu baik-baik aja kan? Wah, pas denger ibunya nanya gitu, Dinda langsung menjadi jadi nih nangisnya. Tapi dia masih berusaha untuk jawab. Dinda bilang gini, Bu, aku takut. Bu, aku gak tahan. Pengen pulang aja. Ngedenger anaknya nangis kayak gitu, ibu langsung nge-iain permintaan Dinda buat pulang. Dia juga gak langsung nutup telponnya. Jadi selama beberapa jam, mereka masih telponan gitu. Sampai akhirnya, Dinda berani melihat sekitar dan dia tahu kalau sosok itu udah hilang entah kemana. Sesuai permintaan, besok paginya, bapak langsung datang ke rumah Tante Ola. Ngeliat anaknya masih baik-baik aja setelah kejadian serem semalam, bapak sangat bersyukur. Terus tanpa menunggu Tante Ola pulang dari jalan-jalannya, bapak nyuruh Dinda buat kemas-kemas terus pulang ke rumah. Jadi, seakan-akan tuh dia tahu nih apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. So, bapak gak mau membiarkan Dinda tinggal di rumah itu lama-lama dan berharap mereka tidak akan ke rumah itu lagi. Jadi, kayak gitu teman-teman akhir dari cerita ini. Agak gantung dan gak jelas sih sebenarnya sosok apa sih yang ada di rumah itu. Tapi menurut aku, sosok ini sejenis gendruk kali ya karena fisiknya gede, item, matanya merah. Dan mungkin aja nih, dia sosok yang dijadikan Tante Ola sama suamenya untuk pesugihan dengan menumbalkan orang lain walaupun itu saudaranya sendiri demi kekayaan pribadi. Parah ya? Oke, sampai disini dulu ya teman-teman. Kalau ada yang mau request, bisa langsung komen di bawah atau DM di Instagram aku at underscore satirasa. Dan sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax